selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara isi pulsa melalui aplikasi shopee guys menggunakan shopee pie nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian buka aplikasi shopee nya jika kalian belum punya kalian bisa download di playstore atau App Store kesayangan kalian Nah jika kalian udah download kalian jangan lupa buka dan login guys nah jika kalian udah buka dan login nah nanti tampilan pertama akan seperti ini guys nah sebelum kalian beli usahakan kalian udah isi saldo shopee pie nya nah untuk mengisi saldo shopee pie nya kalian pilih di bagian Shopee pie sini yang bagian sini nah setelah itu kalian pilih isi saldo nah untuk pembayaran di sini kalian bisa menggunakan pembayaran BRI direct debit BCA one click transfer bank ataupun pembayaran di Alfamart atau Indomart kalian bisa pilih salah satunya guys jika kalian udah isi nanti saldo nya akan masuk seperti punya ko tutorial ini yang bagian atas ini nah jika sudah terisi saldo nya kalian tinggal ke bagian isi pulsanya guys Nah untuk ke bagian isi pulsanya kalian kalian pilih di bagian beranda sini guys yang paling kiri sini bagian beranda Nah setelah kalian pilih di bagian beranda kalian pilih di bagian pulsa tagian dan hiburan guys Nah setelah itu kalian tinggal tunggu prosesnya ya Nah setelah itu akan muncul seperti ini kita close aja kalian pilih di bagian pulsa di sini juga ada paket data tapi karena ko tutorial ingin memberi contoh untuk mengisi pulsa jadi kita pilih pulsa aja guys Nah setelah kalian buka kalian masukkan nomor HP yang ingin kalian isikan pulsa pulsa guys Nah disini kutural akan mengisikan nomor HPnya Nah setelah kalian masukkan nomor HPnya kalian tinggal lanjut aja kalian tinggal next aja nah ini udah otomatis aplikasi Shopee nya mengetahui kalau nomor ini tuh nomor Telkomsel Nah kita langsung aja next Nah setelah itu di bagian bawah nomor HPnya sini akan ada harga-harga pulsanya dari mulai yang termurah itu Rp15.000 dengan harga Rp16.500 dan yang paling mahal adalah Rp1.000.000 dengan harga Rp1.000.000 Nah disini kutural bakal rekomendasiin kalian harus klaim dulu vouchernya jika ada voucher ya jika enggak ada enggak usah enggak apa-apa Nah karena disini ada voucher kutural bakalan menggunakan voucher Nah disini kutural menggunakan voucher yang paling bawah yaitu cashback 4% miniman banjak 0-50 ribu nah lumayan ya dapat cashback 5% Nah setelah kalian klaim kalian tinggal pilih pulsa mana yang ingin kalian beli disini kutural bakalan beli yang Rp15.000 aja guys karena sebagai contoh aja kita tinggal masukkan yang Rp15.000 setelah itu kita tinggal lanjutkan guys Nah setelah itu akan ada menu pilihan check out Nah disini kalian tinggal teliti ulang guys nomornya udah bener apa belum nominalnya pulsa udah benar atau belum kayak gitu Nah disini harganya Rp16.500 ya guys ya dan disini ada asuransi layar cetak ini kalian bisa centang bisa enggak kalau kutural enggak nanti kena biaya tambahan jadi kutural enggak akan centang dan metode pembayarannya kalian tinggal pilih disini metode pembayaran bank atau Shopee Pay tapi disini kutural pakai Shopee Pay biar lebih murah jadi kutural pilih Shopee Pay konfirmasi setelah itu kalian gunakan vouchernya ya guys sekarang pilih lagi vouchernya setelah itu kita pilih yang cashback 4% kemudian kita pilih oke Nah kita dapat cashback sebesar 660 koin lumayan Nah setelah itu kalian klik bayar sekarang Nah setelah kalian klik bayar sekarang nanti kalian disuruh untuk masukkan kode pin kode pin atau sidik jari tapi karena disini kutural udah mengkoneksikannya dengan sidik jari jadi kutural tinggal sentuhkan sidik jari kutural ke layar tapi kalau kalian masukkan pin kalian tinggal masukkan pin Shopee Pay kalian guys Nah setelah berhasil permintaan kalian akan diproses guys jadi kalian tinggal tunggu nanti kalau udah ada tulisannya seperti ini itu tandanya pulsanya udah terkirim guys kalian tinggal cek nomor HP yang udah kalian kirimkan pulsa tadi guys nah ini kutural udah masuk pulsanya dan udah deh seperti betul doang mudah banget bukan nah mungkin sampai sini aja videonya kutural jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorialnya kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah guys see you di next video semoga video di depan membantu kalian bye bye